Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Misteri Kehidupan Tentunya dengan Damiri disini Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Susuk Mayat bagian 3 Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya Mereka semua cantik tubuhnya juga indah dan berpakaian bagus Sarmina menguping percakapan mereka bertiga Yang sedang membahas lelaki tampan di kampung Cijau Sesekali para ronggeng itu tertawa sambil terus memupukan wajahnya dengan bedak Tampaknya baju ini sudah tidak layak pakai Jumairah menundukkan sebuah pakaian ronggeng kepada Sekar Sekar berhenti membedaki wajah yang menoleh ke arah Jumairah Iya buang saja lah Dilemparkannya pakaian tersebut ke belakang tenda Sarmina melihat pakaian ronggeng yang dibuang Segera ia memungutnya Kemudian mengenakan pakaian tersebut Hatinya sangat senang Tidak disangka-sangka pakaian itu pas di badannya Dengan perasaan gembira Ia menari-nari di belakang tenda layaknya penari ronggeng Hingga tidak terasa kakinya tersandung akar pohon Tubuhnya terjerembap ke semak-semak Para sinden di tenda mendengar suara tersebut Mereka berhampur keluar untuk melihat siapa yang ada di belakang tenda Ternyata si wanita buruk rupa Mereka kenal dengan Sarmina Dan tentunya mereka membenci perempuan itu Karena wajah Sarmina yang buruk rupa Mereka yakin kalau Sarmina itu bisa membawa sial Oh rupanya kamu Sarmina Kamu maling ya Udah kita habisi saja dia Kata tiga peranggeng tersebut Dengan sadis mereka menyeret Sarmina ke tengah-tengah penonton Di sana mereka menelanjanginya Sarmina kemudian lari sambil menangis Ia sangat terluka diperlakukan tidak manusiawi seperti itu Sarmina tidak pulang ke rumah Melainkan pergi ke makam ibunya Malam-malam seperti itu Ia menangis terseduh-seduh Di pinggir pusarah ibunya Ia tumpahkan semua kesedihan Dan saat itu pula Dari kegelapan di antara batang-batang pohon Muncul sesosok kakek berpakaian hitam Kakek itu mendekati Sarmina Kau rindu ibu mu ya Tanya kakek tersebut sambil melangkah mendekati Sarmina Sarmina dengan waspada walaupun ia sudah berpakaian rapi Tetap saja kejahatan bisa terjadi Buru-buru ia menyeka air mata yang menjuntai di pipinya Lalu mundur beberapa saat ke belakang Bulan sedang terang-benerang menyinari malam Semakin dekat wajah kakek itu semakin jelas terlihat Rambutnya gondrong warna hitam Berselang putih karena ada ubahnya Ia punya berewak yang sudah berwarna putih Ada tai lalat yang cukup besar di bagian pipi kanannya Jangan takut Aku sadiman Kakek itu menyungkingkan senyum Tetap saja Sarmina waspada Ia menatap kakek di hadapannya dengan tatapan penuh kecurigaan Aku baru selesai siarah dari makam istriku Kau Sarmina kan Sarmina menganggu Tampaknya hampir semua orang mengenal Sarmina Pasti karena wajahnya yang buruk rupa dan juga mengerikan Manusia memang gampang dikenali kalau wujudnya tidak lazim Dan berbeda dengan manusia lainnya Aku dengar Kau ingin menjadi seorang penari ronggeng Tanpa menjawab sadiman Sarmina lari terbirit-birit menjauh dari kakek tersebut Ia takut diperkosa oleh kakek itu Walau Sarmina jelek Tetap saja ada kemungkinan ia diperkosa Sesampainya di rumah Sarmina mengunci rapat-rapat pintunya Kemudian menangis kembali Ia tidak pernah terfikir dalam hidupnya Ia akan ditelajangi seperti itu di depan umum Malam itu juga dendam tumbuh dengan subur di dalam dadanya Ia ingin menghabisi tiga ronggeng tersebut Kalau tidak bisa membunuh nyawa mereka Dia harus membunuh karir mereka Bagaimanapun caranya Dia harus menjadi penari ronggeng tersohor di Cijau Sore itu Sarmina sedang menjemur pakaian di halaman rumah Tiba-tiba terdengar suara tabuhan gamelan dari arah timur Sarmina mengerutkan dahi Sisa pakaian di ember yang belum dijemur Ditinggalkannya begitu saja Ia melangkah mengikuti sumber suara gamelan tersebut Ada jalan setapak dekat rumahnya Suara gamelan terdengar semakin jelas Dan di bawah pohon durian Ia melihat sadiman beserta tiga orang kawannya Sedang menabuh gamelan Di hadapan mereka ada seorang gadis perempuan yang masih kecil Mungkin umurnya baru delapan tahunan Ia menari dengan lincah Layaknya penari ronggeng kawakan Sarmina mengintip dari balik pohon durian Benaknya mulai bertanya-tanya Siapa sebenarnya kakek tersebut Kenapa dia punya grup ronggeng Sadiman kemudian menyadari ada yang mengintip di balik pepohonan Ia kemudian memperhentikan alunan musik Semua anggota menoleh pada sadiman dengan tatapan heran Kenapa permainannya dihentikan Sambil tersenyum sadiman melangkah mendekati Sarmina yang masih berdiri di balik pohon Menyadari hal itu Sarmina berenjak pergi Sarmina tunggu Pintas sadiman sambil berlari kecil mengampirinya Kali ini Sarmina mau berhenti Kamu suka menari kan? Bagaimana kalau kamu ikut grup ronggengku? Iya benar Kami setuju bah Kita butuh penari Timpal tukang gendang ia ikut mengampiri Sarmina Apa kalian mau menerimaku yang buruk rupa ini? Tanya Sarmina sambil tertundu Ah tidak masalah Yang penting kamu bisa menari Kenalkan ini Icung, Kurawa, dan Sarkam Mereka semua pemain musik Sedangkan ini yang cantik dan lucu Namanya Melati Cucuku Dia senang sekali menari Aku Sarmina Kami semua sudah kenal kamu Sarmina Selamat bergabung ya Malu-malu Sarmina menerima tawaran tersebut Dan semenjak saat itu Sarmina bergabung dengan grup ronggeng Sadimat Mereka tidak manggung seperti grup ronggeng besar pada umumnya Yang mereka lakukan adalah menjadi grup ronggeng keliling kampung Yang ditonton anak-anak kecil lalu dilempari uang koin Grup ronggeng Sadiman semakin lama semakin terkenal Mereka bukan saja berkeliling di kampung Ciijau Tapi juga ke kampung-kampung lain Seperti Parakan Beusi, Cireten, dan kampung Bebakan Haur Wajah Sarmina yang buruk rupa malah menjadi daya tarik sendiri Di kampung-kampung tetangga Mereka juga terkagum-kagum dengan tarian Sarmina Yang indah gerakannya Bukan hanya anak-anak kecil saja yang menonton Tapi orang-orang dewasa pun ikut berkerumun Dan sesekali menyawer Sarmina Namun tidak semua orang senang pada grup ronggeng Sadiman Salah satunya Aci, seorang penari ronggeng yang sangat benci dengan grup mereka Apalagi pada Sarmina Menurutnya dia tidak pantas menjadi seorang penari ronggeng Maka malam itu sepulang menari Sarmina didatangi Aci dan dua orang lelaki berbadan kurus Yang tidak lain adalah pesuru Aci Mereka menyeret Sarmina Lalu membukuli wanita malam itu Berkali-kali Aci melontarkan sumpah serapa Sarmina berteriak meminta tolong Tapi tidak ada yang bisa mendengarnya Karena rumah peninggalan Boiba itu terpisah dengan pembokiman warga Aci tahu kalau Sarmina menjadi daya tari grup ronggeng Sadiman Maka dari itu dialah yang harus diberi pelajaran Aci mengancam akan membunuhnya kalau dia berani menari lagi Sarmina ditinggalkan sendiri di bawah pohon bambu Mukanya bonyok, lengannya berdarah Dan pergelangan kaki kirinya patah Aci sengaja mencederakan dia agar tidak bisa menari lagi Di tengah kegelapan Sarmina berteriak kesakitan sambil menangis meminta tolong Tubuhnya mulai mengemah Matanya perlahan terkatup Ia tidak sadarkan diri Keesokan paginya saat Sarmina tersadar Ia sudah ada di atas tempat tidur di rumahnya Melati mengambilkannya minum Sementara Sadiman duduk di samping Sarmina Wajahnya teriak khawatir Ia membasu kain basah pada luka di lengannya Sarmina Sesekali wanita itu meringis kesakitan Saat kain menyentuh lukanya Siapa yang perbuat ini padamu Sarmina? Aci bah Dia membawa dua orang lelaki untuk memukuliku Seketika Sarmina beradu kesakitan saat hendak menggerakkan kaki kirinya Kurang ajar Biarku beri pelajaran dia Jangan bah Dia banyak pesuruhnya Sangat berbahaya bah Sadiman tertunduk Ada benarnya juga perkataan Sarmina Aci itu orang kaya Dia bisa membayar orang untuk melakukan apapun yang dia mau Dan sekarang terbukti Kemauan Aci terkabul Sarmina tidak akan lagi bisa menari Karena kakinya patah Lagipula Aci juga mengancam akan membunuh Sarmina Jadi walaupun sembuh Ia tidak berani menari lagi Aku tidak bisa menari lagi bah Aku akan menyembuhkanmu Kakiku patah bah Sadiman terdiam Ia melihat tulang kaki Sarmina yang menonjol keluar Sangat parah dan sulit disembuhkan Kakiku mungkin harus dipotong Air mata keluar membasai pipi Sarmina Sarmina Kalau kamu mau Apa bisa bantu kamu Untuk menanamkan susuk mayat di dalam tubuhmu Susuk mayat? Dai Sarmina terkejut Ia tidak pernah mendengar susuk itu sebelumnya Ya Kamu akan sembuh kembali Dan bukan hanya itu Sarmina Tapi wajahmu juga akan berubah menjadi cantik Caratnya apa bah? Makan daging mayat orang yang baru meninggal Enggak bah Tidak Aku gak sanggup Sadiman kemudian mengembuskan nafas berat Kakemu akan membusuk Sarmina Sadiman melirik kaki Sarmina yang tulangnya menonjol Potong saja bah Lagipula aku sudah terbiasa cacat Sangat pantas bagi wanita buruk rupa Sepertiku punya kaki buntung Melati mendekati kakeknya Ia memandangi Sarmina dengan penuh iba Sadiman tidak mau memaksanya untuk menggunakan susuk mayat Ia akhirnya hanya mengubati Sarmina Dengan rempah-rempah ala kadarnya Semakin lama loka Sarmina semakin parah Kakinya membusuk Dan mengeluarkan bau tidak sedap Hingga pada suatu sore Ia meminta Sadiman untuk memotong kakinya Wanita itu menjerit kesakitan sambil menggigit kain Saat sebuah golok yang sudah di asa tajam Menebas kakinya Seketika kakinya yang busuk tersebut putus Ia mengerang-gerang sambil menangis Suaranya membuat sekawanan burung pipi di dahan pohon kecapi terbang berampuran Sadiman merawat wanita malang itu setiap hari Kaki kiri yang sudah buntung dilumuri rempah-rempah Agar lukanya cepat pulih Setiap hari ia mengganti kain pembungkus kaki Sarmina Anehnya luka itu tidak kunjung sembuh Malah semakin parah Kakinya bernana Mengeluarkan bau busuk Memar menjalar ke beti Sarmina Setiap malam ia tidak bisa tidur Karena menahan rasa sakit yang seperti membakar kakinya Abah Tengah malam Sarmina membangunkan Sadiman Ia tidak kuat menahan sakit Iya Sarmina Masih dalam keadaan kantuk Sadiman mengampiri wanita yang sedang kesakitan itu Susuk mayat itu Apa aku masih boleh memakainya? Tentu Sarmina Kamu akan sembuh Kamu akan sembuh dan juga berwajah cantik Berikan aku susuk itu bah Aku sudah tidak kuat lagi Baik Nanti abah carikan daging mayat manusia Berapa banyak aku harus memakainya Baik Semua Sarmina Semua bagian tubuhnya kecuali tulang Aku tidak akan mampu bah Tidak perlu sekali habis Tidak perlu sekali habis Kau bisa menghabiskannya berhari-hari Tapi setelah aku melakukannya Apa aku benar-benar akan sembuh bah? Setelah kamu selesai makan mayat itu Abah akan tanamkan susuk mayat di tubuhmu Kalau begitu Lekas carikan mayat untuk kubah Satu bulan berlalu Tapi belum juga ada orang kampung yang meninggal Sementara itu kaki Sarmina semakin parah Membusuk hingga menjalar ke paha Mengundang lalat-lalat hijau yang selalu hinggap di kakinya Sadiman kebingungan Kalau tetap dibiarkan seperti itu Sarmina bisa meninggal Melati Abah titip Sarmina ya Tolong kamu jaga dia Abah ada urusan di kampung seberang Anak itu menganggut Sadiman pergi ke kampung tetangga Untuk mematamatai kuburan Mencari mayat yang baru saja meninggal Sayangnya Tidak ada warga yang meninggal Sadiman kesulitan mendapatkan mayat segar Hingga akhirnya Ia menyerah dan pulang dengan tangan hampa Di perjalanan pulang Tepatnya di kampung Balangandang Ia melihat iring-iringan orang yang sedang memikul keranda Wajah Sadiman sedikit cerah Ia mempuntuti proses pemakaman tersebut Dan ternyata yang meninggal itu adalah seorang lelaki Malamnya saat semua warga sedang terlelat tidur Sadiman mengendap-endap ke pemukiman warga Ia mencuri cangkul dan sebuah karung besar Setelah itu ia segera ke pemakaman Untuk menggali kubur orang yang baru meninggal tadi siang Dengan tergesa-gesa ia mulai membongkar kuburan Keringat membasahi seluruh badan Sesekali ia menoleh ke sekeliling Memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya Selang beberapa saat Ia berhasil mengangkat mayat itu Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung Tapi sialnya tidak muat Sadiman kemudian mengeluarkan sebuah golok Ia memotong bagian perut mayat itu Hingga terbuai semua isi perutnya Akhirnya mayat tersebut bisa dimasukkan ke dalam karung Ia mengikat karung itu dengan sebuah tali Yang terbuat dari sobekan bajunya sendiri Dengan susah payah Sadiman berhasil membawa mayat itu Ia keluarkan isi karung di hadapan Sarmina Seketika wanita itu bual melihatnya Untung saja Melati sudah tidur Dan tidak melihat apa yang dibawa kakeknya Selama berhari-hari Sarmina dikurung di dalam kamarnya Melati tidak diperbolehkan masuk Karena Sarmina sedang berusaha menghabiskan seonggok mayat Di dalam kamar itu Ia memakannya sedikit demi sedikit Tak jarang Sarmina muntah-muntah Sadiman sudah mencincang mayat itu Agar mudah disantap Sarmina Setelah satu minggu Akhirnya ia berhasil memakan semua organ tubuh dari mayat lelaki itu Yang tersisa hanya tulang belulang saja Setelah tahu kalau Sarmina telah menghabiskannya Sadiman membawa dua buah jarum panjang Lalu jarum tersebut ditusukan kekening Sarmina dan perutnya Sarmina menjerit kesakitan Sadiman membacakan mantra-mantra Bibirnya bergetar Dan matanya terpejam Asap seketika muncul dari selah-selah tanah Memenuhi kamar Sarmina Yang meniup pelan asap putih yang mengalangi pandangannya Tampaklah Sarmina yang sudah berubah menjadi wanita yang sangat cantik Bibirnya tipis imut Wajahnya putih Dengan tahi lalat kecil di pipinya sebagai pemanis Matanya sipit Rambutnya tergerai indah sepinggang Ia telanjang bulat di atas tempat tidurnya Entah apa yang terjadi Pakaiannya yang lusuh dan bau seketika hilang begitu saja Sadiman menutupi tubuh Sarmina dengan kain Semenjak saat itu Sarmina berganti nama menjadi Nini Bogem Wajahnya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya Ia kembali menari dengan grup ronggeng Sadiman Nama Nini Bogem semakin terkenal Grup ronggeng Sadiman semakin besar dan tidak bisa ditandingi Bukan sekali dua kali Aci mendatangi Nini Bogem untuk mengebisinya Taui semenjak punya susuk mayat Wanita itu semakin sati Semua pesuruh Aci kalang kabut Tidak bisa menghabisi Nini Bogem Bertahun-tahun Sarmina menggunakan nama panggung Nini Bogem Tidak ada yang mengenalinya Mereka menganggap Sarmina si tukang pijit itu sudah mati Sadiman dan Melati Juga sama-sama merahsiakan identitas asli Nini Bogem Sarmina hidup panjang umur sampai ronggeng tidak lagi laku Hingga pada suatu hari Ia jatuh sakit dan mengalami sekarat yang berkepanjangan Susuk itu Ia susuk mayat yang membuatnya susah untuk mati Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mengeluarkan susuk itu Kecuali Sadiman Sedangkan Sadiman sendiri sudah lama meninggal Sekian Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir Saya Damiri Sambil bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!